Nah, yang terakhir itu ada 2 video ini. Nah, ini video sebenarnya tadi ya. Cara termudah mendownload video produk yang ada di Shopee. Terkadang kita itu waktu lagi browsing-browsing, kemudian lihat-lihat produk gitu ya. Ada terkadang kita mau download videonya, terutama buat kita mau share ke keluarga, ke teman-teman gitu ya. Kira-kira produk ini gimana nih, bagus nggak? Nah, terus bisa juga untuk pebisnis online ya, yang jualan online. Kalau produk kita belum ada videonya, alangkah baiknya produk kita itu disertakan video juga. Apalagi di Shopee ya, sudah disediakan juga untuk slot videonya. Jadi, kalau nggak punya, nggak bisa bikin video sendiri, kita bisa download dari kompetitor kita. Seperti biasa, boleh klik tombol subscribe-nya dulu, kalau kalian suka mendapatkan tips dan trik menarik seperti ini dari channel TechnoFast. Oke, langsung aja. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah punya Shopee dulu ya, harus. Kemudian, dan ada satu browser. Di sini aku menggunakan Google Chrome, bisa juga menggunakan yang lainnya ya. Mau itu UC Browser atau Safari, itu bisa aja. Tapi, perlu diingat guys, cara ini hanya bisa diterapkan di Android. Untuk iPhone, aku perlu coba-coba dulu ya, karena ini tadi sudah aku coba di iPhone, belum bisa untuk menggunakan cara ini. Oke, langsung aja gimana caranya, kita buka Shopee-nya dulu. Oke, di sini. Nah, kemudian kita cari produknya. Di sini aku bebas ya, terserah aja. Nah, kalau produknya ada videonya, itu tandanya ada tanda play. Aduh, ada tanda play-nya gini guys, di ujungnya ya. Ini berarti ada videonya. Oke, berarti mana lagi ada videonya. Oke, ini celana berarti ada videonya. Nah, kita coba ya. Sendal deh. Nah, ini aku nggak di-endorse ya. Nah, ada videonya kan. Nah, kemudian kita klik share. Tombol panahnya, atas kanan ini. Nah, bagian bawah nanti muncul ini. Kita pilih salin tautan. Nah, link-nya kita salin. Dan ini yang kita taruh di browser kita. Di Google Chrome, di UC Browser, Safari, gitu. Nah, di sini kita paste aja link-nya di sini. Oke, kalau sudah, pilih OK ya, jalankan. Nah, di HP nanti tampilannya akan mirip seperti di aplikasi. Tapi, kalau ditawarkan untuk membuka halaman ini via aplikasi, jangan ya. Kita bukanya via browser aja. Nah, ini kita play dulu. Pastikan di-play teman-teman videonya. Karena kalau tidak di-play tidak bisa. Nah, kalau sudah, ini kan ada titik 3 nih di bawahnya. Nah, di bawah sini tuh ada titik 3. Klik deh. Nah, kemudian pilih download. Oke, nah ini downloadnya sudah mulai nih. Nanti akan ada notifikasi. Kalau sudah, pilih Open. Nah, ini sudah ter-download guys. Oke, sudah ter-download. Dan bisa langsung kita buka di gallery. Di sini aku menggunakan HP Xiaomi ya. Kita buka gallery. Nah, seperti ini. Kalau dilihat seperti ini tidak ada, kita pilih Albums. Pilih All, oke. Atau yang ini nih. Kan tadi ada di sini nih. Found new photo. 19 photo baru lah intinya ya. Nah, yang terakhir itu ini ada dua video. Nah, ini video sebenarnya tadi ya. Oke, itu dia. Gampang banget kan ya, teman-teman ya. Kalau misalnya tidak ada di gallery, itu kita pergi ke files managernya ya. Aplikasi Android pasti ada files managernya. Smartphone pasti ada files managernya. Seperti ini ya. Sini Xiaomi namanya files. Nah, biasanya larinya sini nih. Nah, kalau ada menu resendnya seperti ini. Kita klik aja langsung resend. Yang terakhir. Nah, ini videonya sudah ada di sini. Nah, oke. Tapi kalau misalnya tidak ada, di bagian resend. Oke, kita back dulu. Nah, kalau di menu resend ini tidak ada, kan otomatis native files managernya itu menampilkan folder-folder seperti ini. Ini kita pilih download aja. Cari folder download. Kita scroll ke bawah. Mana nih? Cepat jadi namanya ya. Nah, ini dia. Namanya ya. Namanya random aja. Nah, jadi pastikan ingat namanya ini ya. Tanggal 7, 29, 22 videonya. Oke. Sip. Mantap. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.